Ini had, kemudian berhenti, kemudian had lagi, maka berhentinya itu masih dimasukkan ke dalam masa hadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang perempuan yang sedang mengalami darah istihadah. Apabila darahnya melewati sampai 15 hari. Dan darahnya yang dari tanggal 1 sampai tanggal 15 keluar terus itu tidak diselingi dengan masa suci. Tetapi kalau antara tanggal 1 sampai 15 pada saat dia mengeluarkan darah itu ada selingan masa suci. Artinya berhenti darah hadnya. Walaupun sehari. Bian roat yauman walaylatan daman. Seperti ketika wanita mustahadwa itu melihat darah satu hari satu malam. Warat yauman walaylatan nikoan. Kemudian sehari semalam ia melihat masa suci. Tidak mengeluarkan darah lagi. Ila'an'abarulham sata'asara. Sampai darah itu melewati 15 hari. Fahiyah mustahadotun. Sedangkan ia dalam keadaan mustahadot. Wa'kola ibnu binti syafi'i radiyallahu anhu menurut ibnu binti syafi'i radiyallahu anhu at-tahru fil yaumis sadisi asaro. Maka sucinya adalah pada hari atau pada tanggal yang ke-16. Yufassirubainal haidi yang dipisahkan diantara hatnya. Wa'baina ma'ba'dahudan antara sesudahnya. Artinya dia hat, kemudian suci, kemudian hat lagi. Jadi ada dipisahkan di situ. Fayakunuddamu filhom sati'asaro haidhan. Maka darah pada tanggal ke-15 atau hari yang ke-15 itu adalah hat. Wa'finnikoi dan di dalam keadaan suci, Alladhi bainahuma yang berada di antara keduanya, antara darah dengan darah itu. Waktu saat dia berhenti, Kaulani ada dua pendapat, fital viki di dalam penggabungannya. Artinya pada saat berhenti darah ini hat, kemudian berhenti, kemudian hat lagi. Saat berhenti itu ada dua pendapat. Berhenti itu digabungkan kepada hat atau digabungkan kepada suci. Ketika digabungkan hat, itu bagaimana? Dan ketika digabungkan kepada suci, itu bagaimana? Karena setelah dia mengalami hat, kemudian satu hari dia berhenti, tidak hat lagi, tetapi nyambung hat lagi pada hari berikutnya. Kemana itu digabungkan? Apakah dia sesudah berhenti itu, dia harus suci atau langsung hat lagi? Karena secara logika tidak mungkin satu hari, cuma masa suci-nya tidak mungkin. Karena kita telah tetapkan pada hari yang ke-15 atau tanggal 15, lama ro'at an-niko'ah, ketika melihat masa suci, bitoha rotiha, dengan kesuciannya seorang yang meluarkan darah mustahadoh. Jadi pada tanggal ke-16 itu kelihatan suci. Karena tidak meluarkan darah lagi, maka di situ terlihat suci. Dengan kesuciannya seorang mustahadoh itu tadi, orang yang meluarkan darah penyakit itu tadi. Karena Imam Shirodi menentukan suci, amarnaha bisawmi wassalati. Kami perintahkan, kata Imam Shirodi, untuk ia melakukan sholat dan juga melakukan puasa. Wama ba'dahu, adapun yang sesudah itu, sesudah tanggal 16 itu, la'isabi ha'idin tidak termasuk had, bal huwa tohrun, bahkan sesudahnya itu adalah suci. Bahkan Nabi Imam Zilatin, itu kedudukannya seperti, malau ingkoto'addamu ba'dal khom sati'asaro. Kedudukannya seperti, kalau darah itu berhenti setelah tanggal 15, atau hari yang ke-15, walam ya'ud, dan tidak kembali lagi. Jadi, Imam Shirodi mengatakan, kalau ada orang yang seperti itu, meluarkan darah istihadah, kemudian tiba-tiba berhenti, tidak meluarkan darah lagi, maka sesudahnya itu dihukumi suci. Karena dihukumi suci, maka ia diperintahkan sholat, diperintahkan untuk melakukan puasa. Begitu. Itu seakan-akan, seperti orang yang meluarkan darah selama 15 hari, kemudian pada hari yang ke-16, itu berhenti darah headnya. Maka tanggal 16 itu, sudah melewati masa suci, dan tidak akan kembali lagi darahnya itu. Itu dianggap seperti itu. Walmansusu anna mustahadatun, sementara itu yang tercatat, yang terlihat, dia itu meluarkan darah penyakit. Yang tercatat seperti itu, dia itu meluarkan darah penyakit. Yang darah headnya itu, bercampur dengan darah penyakit. Karena kalau seandainya, masa suci itu berada pada tanggal 16, maka bisa dibedakan. Lawajabah ayyumayiza, untuk itu, ia wajib membedakan. Filokom sati asyara, pada hari yang ke-15, katam yizi bilau, seperti membedakan warnanya. Jadi, kalau seandainya seperti itu kejadiannya, maka ia harus bisa membedakan, darah yang pada tanggal 15, dan sebelumnya, dan tanggal 16, dan sesudahnya, itu harus dibedakan warnanya, harus bisa membedakan. Fa'alahadha yang durufiha, maka berdasar kini, Imam Siroji, melihat, atau mendiskusikannya, apa hasil diskusinya, Fa'ingka nadmuma yijatan, kalau seandainya wanita mutahayiroh itu, yang mustahada itu, membedakan, bi antara yauman walailatan daman aswadu, dengan ia bisa melihat, sehari semalam, darah yang berwarna hitam. Summa taro niko'a asyara ta'ayyamin, kemudian ia melihat suci, selama 10 hari. Summa taro yauman walailatan daman aswadu, kemudian ia melihat, satu hari satu malam, darah berwarna hitam. Summa ahmaro, kemudian darah itu berubah menjadi merah. Fataruddu ilat tam yiji, maka hukumnya dikembalikan kepada, pembedaan itu. Jadi yang darahnya berwarna hitam, itu adalah darah headnya, yang darahnya tidak hitam kelam, itu bukan darah head. Faya kunu alhaidu ayyam al-aswadi, maka darah headnya adalah darah yang keluar, pada hari-hari yang darahnya berwarna hitam. Wama bainuhu ma'alal qawlaini, ada pun yang diantara darah hitam itu, itu ada dua pendapat. Diantara dua darah itu ada dua pendapat. Wa ingkan alaha adatun fikuli syairim khom satu ayyamin. Kalau ia memiliki kebiasaan, ia mengeluarkan darah head itu setiap bulan, itu adalah lima hari, ruddat ila adatihah. Maka dikambalikan headnya itu kepada kebiasaannya. Wa ingkulna la yalfiku, kalau seandainya kita katakan tidak usah digabung, tidak digabung, maka hari-hari yang meluarkan darah itu adalah head. Wa dhalika salah satu ayyamin. Dan itu selama tiga hari. Wa nakoso yaumani minal adati. Maka kurang dua hari dari kebiasaannya. Wa min ashabi namankola, sebagian sahabat kami, sahabat Imam Surati ada yang berpendapat, yalfiku laha qadral adati fila khom sati asara yauman. Maka digabungkan saja kurang lebih sekitar lima belas hari. Faya surulaha khom sati ayyamin. Maka dengan begitu, ia memiliki lima hari. Dari sembilan hari. Faya surulaha khom sati ayyamin. Kalau kebiasaannya itu selama enam hari. Wa inkulnala yalfiku. Kalau dikatakan tidak usah digabung. Karena haidduha khom sati ayyamin. Maka headnya itu selama lima hari. Liannal yaumas sadisa. Karena pada hari yang ke enam itu. Min ayyamin adati. Dari hari-hari kebiasaan yang meluarkan darah head. La dhamma fihi. Sementara itu tidak ada yang meluarkan darah. Liannal dhamma fil ifradi. Karena darahnya terpisah. Falam yajus ayyajala haidun. Tidak boleh dikatakan itu. Termasuk darah head. Liannal niqo'a innama yajalu haidun. Karena pada saat berhenti itu. Kalau dijadikan hukumnya seperti orang head. Alaha dhalqouli. Berdasarkan pendapat ini. Ida kana waki'an bayinad damaini. Kalau itu terjadi di antara dua darah. Maksudnya begini. Ini head. Kemudian berhenti. Kemudian head lagi. Maka bersucinya itu berada di antara dua darah. Maka yang seperti itu digabungkan. Digabungkan bisa masuk ke dalam kondisi masa head. Jadi bisa juga dikatakan. Ini head. Kemudian berhenti. Kemudian head lagi. Maka berhentinya itu masih dimasukkan ke dalam masa headnya. Fala hadha yang kusu min adati hayyaman. Berdasarkan ini. Maka berkurang satu hari dari kebiasaannya. Wa'idha kulna yalfiku min ayyamin adati. Kalau kita katakan digabungkan saja dengan hari-hari kebiasaannya. Kana haidhu ha thalasata ayyamin. Maka headnya itu selama tiga hari. Wa'idha kulna yalfiku min khumsata asara. Kalau kita katakan itu digabung dari lima belas hari. Hasolalah hasil tata ayyamin. Maka ia memiliki waktu enam hari. Min ahada asara yauman. Dari sebelas hari. Wa'ingkanat adatuhah sab'ata ayyamin. Kalau kebiasanya itu adalah tujuh hari. Wa'ingkulna. Kalau kita katakan. Innal jami'a aidun. Semuanya adalah head. Kana hai tuha sab'atu ayyamin. Maka headnya itu adalah tujuh hari. Layang kusumin hasayun. Tidak berkurang. Tepat tujuh hari. Karena kebiasaan wanita itu rata-rata adalah tujuh hari headnya. Li'anal yaw masabi'a damun fayum kinu istifa'a jami'i ayyami'a datiha. Karena pada hari yang ketujuh itu adalah darah yang memungkinkan mencukupi seluruh hari-hari kebiasaan yang mengeluarkan darah head. Karena kebiasaan wanita itu rata-rata adalah tujuh hari. Wa'ingkulna yalfikulaha. Kalau seandainya kita katakan. Itu digabung min ayyamil adati. Dari hari-hari kebiasaan yang mengeluarkan darah head. Kana hai tuha arba'ata ayyamin. Maka headnya itu selama empat hari. Wa'ingkulna yalfikul min nahom sata asara. Kalau kita katakan. Digabungkan pada lima belas hari. Kana lahasaba'atu ayyamin. Maka ia memiliki waktu selama tujuh hari. Min thalathati asara yauman. Dari tiga belas hari. Wa'lahadhal kiasu. Dan seperti ini pengukuran seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.